Hasil Myanmar versus Laos di Piala AFF 2022 berakhir dengan skor imbang dua sama pada Jumat 30 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan Laos yang bertahan dalam 90 menit waktu pertandingan harus buyar pada injury time baba kedua, tepatnya pada menit 90 plus 5. Mong Mong Luin adalah aktor antagonis bagi Laos. Tendangan bebas Mong Mong Luin mengarah tepat ke pojok kanan gawang Laos yang sulit diantisipasi keeper mereka. Seandainya menang, itu adalah kemenangan pertama Laos sejak tahun 2004 silam di ajang Piala AFF. Namun sayang kenyataan berkata lain. Laos membuka keunggulan lebih dulu lewat sontekan sang kapten Sukepon Wong Changken pada menit ke-12. Sukepon sukses memaksimalkan umpan tarik sang wile dari sisi sayap kiri. Keunggulan Laos hanya bertahan 3 menit karena Myanmar sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Umpan silang Zeyar Linhain dari sisi kanan sukses memaksimalkan Kiao Minou dengan sundulan. Myanmar mendominasi penguasaan bola dalam 45 menit pertama dengan menghasilkan 8 percobaan. Sementara Laos hanya melakukan 3 percobaan di mana satu di antaranya berbuah menjadi gol. Di awal babak kedua, Laos kembali memberi kejutan. Sang kapten memberi kontribusi besar dari umpan pendeknya. Bola diterima Ekemae Rajascak di luar kotak penalti. Dia berbalik badan mengkontrol bola dan melewati pemain Myanmar. Tanpa pikir panjang, Ekemae melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya yang mengarah ke pojok kanan gawang Myanmar. Bola yang melaju kencang itu memberi keunggulan bagi Laos menjadi 2-1 atas Myanmar. Tertinggal satu gol, pemain Myanmar bermain tenang dengan memegang kendali permainan. Percobaan demi percobaan dilakukan oleh anak asuh Antoinia Hei itu. Namun, hingga menit ke-60, penjaga gawang Laos tampil apik dengan selalu mematahkan peluang dari Myanmar. Syai Sabat kembali menunjukkan aksinya di menit 78. Double save ia lakukan untuk menggagalkan peluang emas Myanmar dalam mencetak gol. Tiga menit celang waktu normal berakhir, Myanmar hampir saja menyamakan kedudukan. Monglin lepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti. Namun sayang, tembakannya masih mengenai mistar gawang Laos. Tapi apes bagi Laos, kemenangan bersejarah pertama sejak 2004, buyar pada menit 90 plus 5. Tendangan bebas, Mong-Monglin dari jarak ideal berhasil merobek jala Laos. Bola yang mengarah ke pojok kanan Laos gagal diantisipasi keeper. Gol tersebut membuat pemain Laos tertunduk lesu. Dan skor imbang 2 sama pun berakhir hingga peluit panjang dipunyikan.